Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bonus tambahan Bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang telah ditetapkan sebagai penerima pencairan PLT Mitigasi Resiko Pangan Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan oleh pemerintah Perlu diketahui bersama PLT Mitigasi Resiko Pangan Ini adalah sebuah program Bantuan sosial dari pemerintah Untuk mengurangi inflasi pangan Program bantuan ini Ditujukan kepada sekitar ada 18,8 juta kurang lebihnya Keluarga penerima manfaat di Indonesia Dan akan memiliki Bantuan alokasi total dana Sebesar Rp600.000 Untuk per KPM Maka jadwal pencairan PLT MRP Rp600.000 Rp600.000 Rp200.000 Secepat-cepatnya ini akan disalurkan Adalah di bulan April Hingga paling lama Di bulan Juni Tahun 2024 Proses pencairannya Lebih lanjut Air Langga mengatakan PLT MRP Rp600.000 Ini akan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM Se-Indonesia Penerima PLT MRP Rp600.000 Ini adalah penerima kartu sembako Atau BBNT Berdasarkan data terpadu Kesejahteraan sosial Atau DTKS Kementerian Sosial Setiap KPM akan mendapatkan Bantuan berupa uang tunai Sebesar Rp200.000 Per bulan Namun untuk efektivitas penyaluran PLT MRP Ini akan disalurkan sekaligus Untuk 3 bulan Sehingga total PLT MRP Akan diterima Rp600.000 PLT MRP Rp600.000 Akan disalurkan oleh Kementerian Sos Dengan estimasi Kebutuhan anggaran Sekitar Rp11.3 triliun Air Langga juga mengatakan PLT MRP Rp600.000 Termasuk dalam program Perlindungan Sosial Atau Perlinsos Pada kondisi tertentu Dan berikut Ada hasil cek saldo Pencairan PLT MRP Rp600.000 Di bulan April ini Saldonya masih kosong Masih nol Belum ada tanda-tanda pencairan Para KPM yang masih menunggu Harap bisa bersabar Bantuan pasti akan cair Nanti akan indah pada waktunya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton